Setidaknya ada beberapa yang dulu menjadi cita-cita kami Dengan tagline, buten korupsi, buten ngakusi Ternyata KPK melonceng provinsi paling berintegritas Jawa Tengah Kalau diibaratkan misalnya dari skala 10 sampai 100 Untuk beberapa perubahan ini Sekarang sudah sampai berapa sekarang? Dan saya sudah tawarkan sama salah satu keraton Boleh nggak wisatawan saya ajak ke sini Terus saya menawarkan program Dinner with the King Jadi kami di Pemprov ini punya anggaran-anggaran non-budgeter Menarik ya? Tapi jangan salah lu ya? Tidak, makanya itu non-budgeter apakah tidak bayar? Nah itu ya Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id Cerdas dan bernas Sobat Medcom, sosok yang satu ini tidak pernah berhenti membuat kejutan Sebagian orang mengatakan kontroversial Tetapi sebetulnya sebagian orang menikmati kejutan-kejutan itu Terutama di media sosialnya Dia memimpin Jawa Tengah dengan kehangatan, dengan keakraban Sehingga apakah anak-anak, remaja, nenek-nenek Semuanya merasa diuongke Nah dia adalah Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah Ini adalah kali kedua Newsmaker mewawancarai Ganjar Pranowo Edisi perdana Newsmaker mewawancarai ketika Ganjar mau maju periode kedua Dan kali ini setelah perjalanannya sebagai gubernur di paruh kedua Sedang berjalan selama satu tahun Nah apa saja yang akan dijalankan oleh Ganjar Dan apa perbaikannya, kejutan apalagi yang mau dia sampaikan Yuk ikuti perbincangan saya dengan Ganjar Pranowo Sobat Medcom Di sebelah saya sudah ada gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Mas Ganjar, apa kabar Mas Ganjar? Baik-baik Mas Harus salaman terus Ini adalah kali kedua kami mewawancarai Mas Ganjar Ketika kali pertama waktu itu menjelang menjadi gubernur untuk periode yang kedua Nah sekarang kami datang lagi ke Mas Ganjar untuk menagih Kayaknya, kayak nagih Hal-hal yang sudah dilakukan meskipun masyarakat sudah tahu Netizen pasti lebih tahu apa yang sudah dilakukan oleh Mas Ganjar Karena seluruh aktivitas Mas Ganjar Kalau gak salah selalu, hampir selalu yang unik-unik masuk ke media sosial Itu yang unik-unik saja tuh semuanya Begini, ternyata Mas, kar saya itu membagi dua Ketika kami melaporkan melalui Medsos Sebenarnya itu pesan public accountability Dari pekerjaan, pemerintah Tapi kami sampaikan ke publik dengan cara yang lebih soft Lebih kekinian lah begitu Itu ada yang menarik Kalau kami tampilkan yang serius Itu tanggapannya gak serius Oh gitu malah? Iya, tanggapannya gak serius Malah seringkali orang menjadi marah karena tidak setuju Mungkin orientasi politik yang berbeda Atau rasa atau selera yang tidak sama Maka mereka tidak mau Cuma yang menarik yang kedua Yang lebih soft, lebih bercandal, lebih apa ya Suasananya penuh dengan riang gembira Itu malah lebih banyak Kata yang lucu-lucu Seperti kayak terakhir kemarin sama Mbah Rubini ya Yang dengan Mbah Rubini seperti itu ya Yang seperti itu ternyata Saya membangun rumah tidak layak huni Ada korpor yang sedang membangun Pesannya adalah gotong royong Pesannya adalah ada yang miskin bisa kita bantu Pesannya adalah penurunan angka kemiskinan Tapi ketika kemasannya dengan Mbah Rubini seperti itu Ternyata masyarakat lebih antusias Maka ini sebenarnya Cara kami dari Jawa Tengah Melakukan public accountability Dari pekerjaan-pekerjaan kami melalui medsos Kan eranya di sana ya Betul, meskipun eranya di medsos Dan kemudian orang mengatakan Kesannya kayak kurang serius Tapi hasilnya sejauh ini seserius apa? Ya sebenarnya Untuk hal yang tidak serius itu Setidaknya ada beberapa yang dulu menjadi cita-cita kami Dengan take line Boten korupsi, boten ngapusi Ternyata KPK meloncing Provinsi paling berintegritas Jawa Tengah Ternyata kemarin public handling Melalui seluruh media yang dimiliki Yang terbaik Jawa Tengah Ternyata koordinasi supervisi pencegahan Kemarin yang terbaik Jawa Tengah Nah dari apa yang ada ini Apa namanya Mungkin ini satu proses panjang Yang dari banyak pihak menilai Jawa Tengah tidak hebat-hebat aman Tapi kelihatan bahwa progres-progres itu Berjalan relatif baik Jalan infrastruktur sekarang baik Sekarang ada patroli jalan mas Apa itu? Patroli jalan ini adalah teman-teman Badi Bina Marga kami Yang tiap hari mengupload Jembatan mana diperbaiki Progres jalan mana seperti apa Terus pembersihan rumput-rumput Itu simpel Tapi sebenarnya mau saya sampaikan bahwa Kalian tahu tidak? Publik tahu tidak? Bahwa ada pekerja-pekerja yang hampir 24 jam mereka berjalan Dengan segala kekurangan kami Sehingga sekarang kondisi jalan kita 90% kurang lebih baik sudah Jadi yang begitu kami tampilkan dengan cara itu Nah kawan-kawan Staff ini Menarik Mas Karena mereka punya grup sepeda motor Mereka touring Nah waktu touring itu Judulnya Kelompok Satu Aspal Sebenarnya mereka itu piknik Piknik berkunjung ke tempat lain Direkam Mereka upload sendiri Ada dua pesannya Mereka bisa bergembira dengan hobinya Mereka bisa menunjukkan pada publik jalan Bahwa jalan-jalan yang dilalui itu baik Begitu kan Terus kemudian Mereka menunjukkan dengan cara soft Kami ada disini Jalannya boleh diperhatikan Ini jalan provinsi Ini jalan kabupaten Markanya kuning Oh ini berarti jalan nasional Sambil mengedukasi Nanti pada saat mereka masuk pada destinasi Nah di destinasi inilah Yang kami biasanya berpesan Ada kelompok hobi Generasi pariwisata Indonesia Gen B Itu anak-anak yang suka nge-vlog Angkat seluruh potensi yang ada disana Apakah kuliner Destinasi Wisata alam Yang artificial Itu macem-macem yang mereka Sampaikan termasuk desa-desa wisata Nah yang begini-begini inilah Progres yang barangkali Secara kualitatif Orang akan bisa melihat tertarik Oh begini tuh Termasuk ketika Kita bicara investasi Maka kenapa kemudian kemarin rame Kok investasi banyak masuk ke Jawa Tengah Betul kita nahan Situasi berkomunikasi terus Dengan tokoh agama Tokoh masyarakat Kawan-kawan pengusaha buruh Akhirnya mereka Berpindah Untuk mau datang Delokasi 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 Calon investasi baru Yang kemarin kita membuka acara Central Java Business Forum Itu kita sampaikan Kepada publik Internasional Dan mereka tertarik Sampai hari ini masih On game process Nah beberapa Orang dengan Kelompok tadi Touring dan seterusnya Kan Akhirnya kan hasilnya Kalau tidak salah ada data Bahwa tingkat Pariwisata mulai meningkat Orang Semakin lama Betah tinggal di Jawa Tengah Kira-kira gitu ya Di beberapa tempat-tempat Destinasi wisata Apakah ini sudah Sudah mencapai target Sebetulnya Kalau target sih sebenarnya Jauh Agak decline sih Dari sisi internasionalnya Tapi kalau kita Bicara Apa namanya Wismanya ya Jadi Kalau kita bicara Sorry dari Wisnus dan Wisman Untuk tahun lalu 2018 itu Target wis Satawan Nusantaranya 34.000,8 Ini jadinya 48 Berarti lumayan lah Agak naik Nah ini Wismannya Yang tahun lalu 435.677 Ini Ribu Ya naik Nah yang untuk 2019 Ini angka terakhirnya Belum nampak Catatan kita Target kita 857.000 Sampai dengan Bulan lalu Masih 623 Ini yang Apa Wisatawan Nusantara Berbandingkan antara Tahun lalu Ya Antara tahun lalu Dengan Tahun ini Apakah kemudian Nanti libur Natal dan tahun Buar ini Akan meningkat lagi Ini Kondisi-kondisi Kalau dari sisi Pariwisata besarnya Ya Apa ikon Yang dijual Jawa Tengah Tentu saja Pasti Borobudur lah ya Borobudur hari ini Betul masih menjadi Sesuatu yang paling Ikonik gitu ya Ya Tapi disamping itu Sebenarnya orang Yang menarik mas Mereka sekarang Mencari tempat-tempat Sepi Kata mereka Kami ingin Membeli kesunyian Itu rata-rata Wiseman apa Wisnus Yang seperti itu Wiseman Kalau Wisnus Masih suka yang rame Rame dengan Berbagai fasilitas Kemudahan Tapi Wisnus Tidak Wisemannya tidak Dia mencari yang sepi Dan ini biasanya Pricenya tinggi Tengah seorang hotel-hotel Yang unik Begitu ya Pertama Mereka mencari Satu daerah Agak pelosok Suasanya Pendesaan Sekarang ini Mulai laku Dijual Mulai laku Jadi kami mendorong Desa-desa wisata Bahkan dengan Kawan-kawan DPRD Provinsi Jawa Tengah Kita membuat Perda tentang Desa wisata Yang kalau dia bisa tumbuh Kita stimulan Dengan Satu miliar Desa itu Desa itu Jadi kalau dia bisa tumbuh Manajemennya bagus Wisatannya bagus Kita dorong Cuman besarannya Kita coba mendorong Program nasionalnya Bali baru Nah Jawa Tengah Kebahagiaan Borobudur Tapi kita punya Dieng Kita punya Sangiran Ini contoh-contoh Atau kita punya Karimun Jawa Yang mereka suka diving Suka Tempat apa Suasana pantai Yang bagus Nah itu Empat tempat ini Menjadi idola Jadi beberapa Hal Jadi Borobudur itu kan Sebagai ikonnya Tapi kan kemudian Untuk menarik Ke sekitar-sekitar Borobudur kan juga Terus diupayakan tadi Betul Nah ini problemnya Nanti kan kita Interkoneksinya Nah itu Itu yang mau saya tanya Interkoneksinya bagaimana ini Ini pertanyaannya bagus Karena kemudian Kita gak bisa Berdiri sendiri Kita sekarang Menggandeng Minimal Untuk wilayah Jawa Tengah Utara Tengah Ini kita sambungkan Sampai Jogja Maka ada program Joglo Semar Oke Jogja Jogja Solo Semarang Sekarang Solo ke Semarang Satu jam Setelah ada tol ya Setelah ada tol Pariwisata Dengan interkoneksi Dan fasilitasi Alat transportasi Yang bagus Waktu Pak Presiden Memimpin rapat Di Borobudur Kita rapat Dengan seluruh Kementerian Kapupaten Juga dengan Jogja Yang menarik adalah Ada dukungan Atau potensi Infrastruktur yang Sangat bagus Di Bandara Jogja Nah Bandara Jogja Ini menarik mas Semua bicara Bagaimana akses Ke Jogja Dan ke Borobudur Nah Borobudur Ternyata ada dua jalan Apakah mereka akan Melalui keluhan progo Melalui bedah menoreh Nah menoreh sendiri Sebenarnya Sebagai satu Icon sejarah Cerita yang menarik Bukit menoreh Bukit menoreh Saya minta Jai Nah ini Orang yang suka Legend itu Ini mah yang nasional Itu bisa diberikan Atau yang lewat Purworejo Maka Bupati Purworejo Juga menyiapkan Maka Pak Presiden bertanya Pak Gubernur Kira-kira bagaimana Kembangkan dua-duanya Pak Ya salah satu aja Pak Nanti kami di daerah Dilibatkan Pak Jadi Bapak bisa memberikan Bantuan dengan Spirit gotong royong Antara pusat Depinsi kabupaten Kabupaten ini Kadru Pak Pak ini Purworejo dan Kulonprogo Provinsinya kan ada dua Pak Jogja Jawa Tengah Nah Bapak yang ada di atas Maka sebenarnya Ini lima institusi Yang punya potensi anggaran Nah Bapak-Mak Jalan dilibarkan Kementerian mau bantu Apa Aspalnya Betonnya Kami bantu Pembebasannya Beres Pak Budi Karya Menteri Perhubungan Bantu apa Saya tak bantu Alat transportasinya Maka nanti Infrastruktur fisik Jalannya dikerjakan Pak Basuki Pak Budi Karya Transportasinya Kami membebaskan lahannya Itu contoh Akses-akses Yang bisa didorong Lalu kami siapin bandara Mas Dua bandara Lagi berpacu Sebentar lagi Mungkin selesai Tahun depan Insya Allah Ini di Purbalinga Maka Purbalinga ini Nanti akan mendorong Area Banyumas dan sekitarnya Ada Purwokerto Ada Banjarnegara Ada Kebumen Terus kemudian Ada Wonosobo Sampai ke Diengnya Dan sekarang Bisa melompat ke Pemalang Karena jalannya Sudah saya perbaiki Atau barangkali Nanti Cilacap juga akan Lebih dekat Sehingga area itu Pariwisata dan potensi kotanya Akan berkembang Yang kemarin saya tengok Di Ngelorang Ngelorang itu di Cepu Oh Cepu ya Nah ini Memang lebih banyak Untuk investasi Tapi kalau ada penerbangan Sampai bisa mendara di sana Potensi pariwisatanya Akan tumbuhin Di Cepu itu ya Di Cepu Di Blora Di Cepu Di Blora Dan Blora ini menarik Karena ada Blora Ada Pati ya Terus kemudian Sampai ke Bojonegoro Jawa Timur Maka relasi antar daerahnya Berkembang Terus saya suruh siapin Yuk disiapin Maka kemarin Saya waktu ngecek itu Kita punya Potensi sangat bagus banget Namanya Bengawan Solo Air mengalir Sampai jauh Kenapa kemudian Kita tidak Apa pelihara itu Malah terjadi pencemaran Nah itu sayangnya Sayangnya Maka saya urus betul sekarang Ya kita sudah belajar Dari pengalaman Bagaimana Citarum Diperbaiki Kemarin Saya tough betul Untuk kemudian Membuat desain ini Perusahaan saya undang Jangan mencemari Karena ini potensi pariwisat Bagus sekali Ya ini Contoh-contoh Yang ada Nah sekarang Antara Pesawat Terus kemudian Jalur-jalur Transportasi darat Termasuk Kereta Ini mau Coba Kita hidupkan Memang kalau Bangun jalur kereta Ternyata maaf Nah termasuk Terakhir kemarin Kita bicarakan Soal bagaimana Kalau kapal krus Yang mereka Berhenti di Tanjung Mas Semarang itu Dia bisa turun Di Semarang Turun Tapi apakah Tidak terlalu kredit Ini pertanyaan Memang yang muncul itu Jadi kita bertanya Apa sih yang menarik Agar para turis ini Dari kapal mau turun Betul Ternyata Wilayah disitu Terlalu kumuh Maka Pak Wali Kota Sekarang memperbaiki Pelabuhan kita Minta memperbaiki Sekarang udah mulai bagus Cuma Masih disitu Nah sayangnya Kalau dia hanya turun disitu Tidak ada tempat menarik disitu Mungkin cafe Mungkin tempat hiburan Hotel yang agak bagus Gitu kan Nah Ini sekarang ditata Sama Pak Wali Kota Semarang Kalau bisa Turunnya tidak disitu Dibawa ke kota Di Kota Semarang Ada kota lama Yang sekarang Kurang lebih 60% Udah mulai bagus Sangat Instagramable Event mulai kita dorong Orang mulai kesana Lawang sewu Sejarah-sejarah Dan makan yang enak Tapi gak cukup Saya bilang Mau gak dia ke Solo Atau ke Borobudur Sehingga Mereka akan bisa kita tarik Untuk length of stay nya Bisa kita tambah Bisa gak Seminggu Gak Jangan kebanyakan Dua hari aja Dimulai dari sehari dulu aja Karena kita hitung Kalau mereka bisa Sehari Itu perkiraan kita Dia bisa keluar 100 sampai 300 dolar Itu sudah sangat bagus Itu dari kapal kursus Jadi Aksesabilitas Dan interkoneksi ini Yang sekarang Coba kita siapkan Dan kami dibantu oleh Pak Presiden Dengan sekarang Kementeriannya Luar biasa Nah termasuk Di dalamnya kan Setelah bicara konektivitas Akses Dan seterusnya Kan Orang Ini kita bicara kuliner Setelah tadi Destinasi Tentu saja kuliner Jawa Tengah Juga rajanya kuliner Banyak sekali Nah Apa yang terbaru Yang Yang akan dilakukan oleh Atau sudah dilakukan oleh Mas Ganjar Untuk Menarik ini Orang Untuk kemudian Juga wisata kuliner Ini Saya tidak pinter Soal itu Tapi yang Menarik Tanpa disadari Katanya Saya ini endoser Untuk kuliner Jadi meskipun kurus Tapi kuliner Jadi Pergi Pergi mas Pergi kemanapun Kita mampir Pakai mobil Saya pakai motoran Atau pas saya sepedaan Mampir kuliner Mesti saya nge-vlog Ini Soto Ini Mangut Ini Pecel Ini Seroto 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 itu Sotonya Mbak Jumas Sambanya kacang Ini beda Nah itu kita vlog Atau warung-warung unik itu Itu kita vlog Itu ternyata Orang itu Punya Keinginan Untuk Pak Ganjar itu dimana Mas itu dimana Bandara Ngeloram itu Sepi mas Dari dulu sudah ada Tapi sepi Di sebelah itu ada opor Yang kalau Anda tidak pesen Anda tidak akan kebahagiaan Di tengah-tengah desa Opor ayahnya itu The best Bahkan ketika saya pesen Bapak nanti kalau perlu Bapak telepon saja Saya antar Ini cerita yang menarik ya Titik-titiknya Jadi sebenarnya Apa yang saya bangun Saya hanya stimulan saja Untuk mau mengangkat Maka biasanya kalau weekend mas Di medsor saya Saya berikan Satu pertanyaan-pertanyaan Coba wisata desamu apa Kulinermu apa hari ini Namanya apa Kalau tidak saya bilang gini Hari ini Weekend Para jombloan-jomblo wati Kamu piknik Kamu ke tempat orang tua Kamu males-malesan di rumah Atau cuci baju dan setrika Gitu Ternyata Wah yang terakhir Pak Maklum kita anak kos Ternyata Cici-cuit yang seperti ini Itu disambar oleh mereka Dan mereka menampilkan Lalu orang ngomong begini Pak Ganjar Saya dari luar Jawa Tengah Boleh ikut pamer gak? Boleh dong Dimana? Itu se-Indonesia Se-Indonesia Nah jejaring melalui Medsor ini yang coba kita kembangkan Maka pertanyaan di kuliner tadi Apa yang menarik? Masing-masing tempat punya Betul Maka kemarin saya berbincang Dengan para pelaku Usaha pariwisata Turin Travel Mereka menyampaikan Sesuatu Apa ya Pak Ganjar Yang bisa kapal krus Wisman itu menarik Ya Anda harus ber-eksklusif Tapi harus kemana Pak? Saya kasih Nih kalau di sekitar Solo Raya ini Kalau Anda mau sampai ke Barat Sampai Banyumas ini Ini ada gunungnya Ada pantainya Ini ada yang artificialnya Ini ada kulinernya Ini ada tempat belanjanya Kamu mau suasana yang mana? Nah setelah kita Apa berikan kepada mereka Mereka kita masih pilih Dan yang menarik Kita punya keraton Iya Kayak di Solo Ada di Jogja juga ya Umpama kita bisa bekerja sama Untuk itu kan bagus Di Solo saja ada dua Solo saja ada dua Dan saya sudah tawarkan Sama salah satu keraton Boleh gak Wisatawan saya ajak ke sini Terus saya Menawarkan program Dinner with the King Ternyata tertarik Maka saya kemarin minta Sama kawan Anda buat program eksklusif Agak mahal saja Kalau kapal krus ini Mereka kan rata-rata Duanya banyak ya Kalau mereka bisa kita tarik Semalam saja Mendara di Semarang Semarang Solo kan satu jam Let's say mereka santai lah Satu setengah jam Dua jam Mereka bisa berkeliling Terus mereka stay di Solo Di Solo malam kita buatkan acara Dinner with the King Dan keraton mau Saya bayangan Kalau mereka dinner Kayak di Belanda itu Di Volendam Orang bisa pakai baju itu Di Jepang orang pakai Apa kimono ya namanya ya Itu terus kemudian makan Tradisional Nah ini makan ala kerajaan Nah ini contoh Kalau kita bicara kuliner mas Nah nanti tidak hanya makan Dan cara makannya Kita bisa eksplor Makanan khas kerajaan Jaman dulu Jogja sudah ada Jogja sudah ada Nah Solo ini Masih kita eksplor Sebagai sebuah tawaran-tawaran baru Style untuk Orang menikmati kuliner Mau pinggir jalan boleh Restoran modern Gak apa-apa Yang khas dari masing-masing Monggo Tapi yang eksklusif Dengan apa Tidak hanya sekedar Memanjakan Lidah Tapi menjual pengalaman Dengan seorang raja Tapi ini pasti jadi something Ini kira-kira Gambaran yang kita tawarkan Pada pelaku Ide itu sudah disambut kan Sudah-sudah-sudah Nah sekarang tinggal Saya meminta pada paket-paketnya Orang jual paket ini Bahkan kemarin Waktu saya ke Bali Saya ketemu dengan mereka Mereka juga suka ini Oke Mas Yuk Kita Apa interface lah Antara Jateng dengan Bali Jateng dengan mungkin Bandung Sehingga kita bisa mendorong itu Nah Ini kan banyak sekali Beberapa program Yang terkait dengan pariwisata terutama Sebetulnya kontribusi Pariwisata itu Kalau didongkrak Habis-habisan Untuk Jawa Tengah ya Untuk produk domestik Regional brutonya itu Bisa sampai Masih kecil Masih kecil Maka saya bilang Kekuatannya adalah Pada Apa Amenitas yang mesti ada Ini saya kasih contoh Autokritik saya Ini saya pakai Borobudur Maraton ya Spot turismnya kita dorong Tapi waktu saya stay Satu malam Di Borobudur Gerget rohnya Enggak keluar Kenapa? Bayangkan malam minggu Saya di Borobudur Saya tinggal disitu Karena saya suka dengerin musik Saya cari musik Satu pun gak ada Ada gak restoran? Gak ada pak Biasanya sore Tapi kadang-kadang ada Kadang-kadang Gak ada gak Ada gak kafe? Enggak pak Loh Kalau ada bule pengen Kafe nongkrong Dia menikmati Situasi gitu kan Ya gak dapet kan Terus kemudian Saya paksa saya cari Anda tahu mas Saya nemunya dimana? Dimana? Kawinan Hajatan ya? Hajatan Jadi saya telpon Lurah Saya telpon Camat Kaposek Dan Ramel gitu Coba carikan Gak ada pak Gak ada Akhirnya ada rame-rame Orang kawinan Terus di Kawinannya ini selesai Jam berapa? Jam 10 Terus artisnya diundang Diundang Pak Gubernur main Terus kemudian Saya suruh Nyanyi dia sampai selesai Maksud saya Atrasi-atraksi itu Hanya pagi siang Padahal disana ada Kontribusi dari BUMN Di Balkondes Ini sekitar BUMN Balai-balai di desa-desa Ini sebenarnya bagus Tapi eventnya kok gak ada? Maka mengkreasi Event ini Untuk meningkatkan Kontribusi dari Pariwisata Meskipun trennya Pelan-pelan naik Karena orang wisata Minimal yang lokal saja wisata Saya tes ya Waktu kita mulai launching Kota Lama Semarang Sekarang Gara-gara ada Fotografer bagus Yang gak ngerti siapa Pokoknya itu Breda di Mesos Wow Karena ngambilnya Bagus Jadi Kelihatan seperti Eropa Little Netherlands lah Kira-kira Nah mereka datang Terus kemudian Sekarang mas Semua titik itu Kalau weekend Macet Hanya pengen foto semua Nah tinggal kita Ngatur trafficnya kan Ini trafficnya Ini contoh-contoh Trigger itu dibutuhkan Trigger itu dibutuhkan Sehingga Orang akan mengeluarkan Apa Biayanya Duitnya Kantongnya Untuk bicara kebutuhan yang Saya gak tahu Apakah pariwisata itu Masuk kategori Terseer Atau sudah Secondaire Karena hari ini Orang bicara wisata semua Nah memang belum mendongkrak sih Cuma merambahnya pelan-pelan Minimal kuliner Minimal selfie Minimal ke desa Saya ke desa Namanya Spakung Spakung itu Jauhnya minta ampun Mas Di Kabupaten Semarang Kabupaten Jadi relatif gak jauh Tapi kalau kita naik kendaraan Wah begini Begini menjelajah Maka saya bilang Loh berarti ini Wisatanya Wisata Explorer ini kan Itu mestinya Pakai four wheel drive Disediakan itu Dan itu dia punya Sederhana mas Ondo Langit Apa itu Ondo Langit Tangga Yang sampai Karena ada teping Yang sangat tinggi Tempatnya di atas Bagus banget Terus dia buat tangga Dia buat tangga Yang di pinggir Begitu Nanti dia akan teruskan Terus dia akan buat Yang kaca gitu Yang bikin ngeri-ngeri Itu ternyata Sekarang orang mulai berdatangan Tapi karena pengelolanya Manajemennya masih Seala kadarnya Maka gak bisa Anda harus bisa Naik seperti itu Kami dampingi Agar kemudian Revenue yang dia dapat Cukup Karena dia hanya menjual Tiket 10 ribu Begitu kan gak masuk Atau 5 ribu Begitu kan gak bisa Makanannya masih Makanan dalam kemasan semua Gak oke lah Itu kan Kulinernya kan gak jalan Terus saya sarankan Pak Gubernur Minta petunjuknya Pak Satu kamu buat event Lomba vlog Lomba nulis Terus kemudian Disitu ada tebing bagus Panja tebing disini Macem-macem lomba Tapi kalau kamu mentok Bingung Undang perguruan tinggi Ajak mahasiswa KKN masuk Perguruan tingginya Suruh ngerancang Landskapnya KKNnya suruh ngerjakan Kamu gratis gitu Dan ada yang mengerjakan itu Di Pemalan Bekerja bersama Dengan salah satu Arsitek Di Universitas Sugiyah Pranoto Ketika dia ketemu saya Melalui medsos Kalau kamu mengerjakan Kesini saja Dikerjain mas Dibuatkan desain Tapi gede banget desainnya Maka kapasitas desainnya Menjadi Terlumahal Untuk investasi beneran Sesuai konsep itu Maka saya bilang Ya anu aja Dikecilin aja Sehingga Kamu jangan ngimpi Gede-gedi Nah mulailah ini Kita dorong Agar kamu tidak jual Tiket eceran Kamu punya event Penghasilannya besar Ada seperti Gumbul Ponggok Di Klaten Yang sudah sangat terkenal Semua terkenal Dan model bisnisnya Mas Gari itu Yang kita coba Dorong Mereka kamu ikut sana Jangan buat proposal Maka bisnis Pinjem duit Investasi Sehingga mereka akan Melaksanakan bisnis Tidak as usual Tapi ini betul-betul Progresif Ada planningnya Ada Sehingga nanti itu Growthnya pasti akan Bagus secara Ekonomi Nah ternyata kan Dari kedekatan Di jaring Banyak Kalau kita saksikan Di instagramnya Mas Ganjar Dan seterusnya Orang Meluk biasa Nggak plok biasa Kemudian Bicara tanpa ada Rasa sungkan Ini by design memang Apa tujuannya? Enggak sih Kalau saya Sebenarnya gini Saya ini orang suka Bercanda Emang naturalnya begini? Ya gini Saya itu kalau suruh formal Kaku-kaku Nggak bisa Nggak tahan tersiksa Dan rakyat Itu kalau ketemu Pemimpinnya Siapapun pemimpinnya Mas pasti pengen pegang Mas Entah itu Kades, camat, bupati Wali kota Apalagi gubernur Apalagi Pak Jokowi Pak Jokowi itu Kalau turun Istilah saya Bukan minta salaman Bukan minta Dijarah istilah saya Itu dipeluk Luar biasa Nah ini Mau saya ceritakan Ternyata Ini punya korelasi Dengan media Di kampung Ya liatnya Pak Ganjar Cuma di TV Sekarang bisa pegang Itu something Saya merelakan diri Untuk dijarah Jadi artinya apa? Kok mereka pengen selfie kok? Mereka bahagia kok? Mereka seneng kok? Mas kalau orang seneng itu Mesti mau disuruh kan? Seperti itu saya membangun RTLH itu Kenapa kita bikin canda? Kalau gak bikin canda lagi Ya Bu terima kasih Saya berikan bantuan Rumah tidak layak huni Ini ada bantuan 15 juta 20 juta Ini dari Basnas Ini dari Korpri Selesai salaman Foto Fotonya begini Ya enggak lah Lalu kita ajak bercanda Pada saat bercanda Responnya mereka kan Kayak mba-mbah itu coba Pasti saya ledekin Ya orang yang Apa namanya Mungkin melihat Ya Pak Ganjar Masa sama orang tua kayak gitu Mba-mbahnya aja pengen Saya pengen mukul Terus saya ledekin giginya gitu kan Akhirnya itu tertawa semua Dan semua menjadi Biasa Ya Nah saya kepengen sebenarnya Siapapun pemimpin Apakah Kadeh, Camat, Bupati, Wali Kota Di daerah Kamu juga harus dekat itu Mas efeknya Kalau mereka sudah tidak takut dengan pemimpinnya Dia akan lapor Kalau ada apa-apa Ada apa-apa Dia akan terbuka dengan segala persoalannya Maka program yang kita develop itu jujur Kalau enggak Kita itu hanya berimajinasi Jangan-jangan yang kita kerjakan Tidak pernah sesuai dengan maunya rakyat Jadi muncul partisipasi lah ya Yang otomatis Kita cuma gambleh aja Kita akan bangun ini Enggak lah mas Mana ada yang sempurna Enggak ada mas Kita akan bangun ini Sudah beres Lalu angka-angka statistik itu dimunculkan Rakyat selesai Sementara di pinggir jalan Orang ngomong Pak, anak saya nggak bisa bayar sekolah Pak Anak saya nggak bisa Apa namanya Bayar rumah sakit Pak Pak, rumah saya kemarin roboh terkena puting beliung Itu kecil kamu urusan sama sana Enggak bisa Kalau saya Begitu mereka sudah terbiasa Saya sampaikan Sudah lapor kades belum Ini untuk checking Apakah mereka mau Sudah lapor camat belum Sudah lapor bupati belum Sudah Pak, tapi enggak Mana buktinya Sekarang teknologi kok Coba Ada nggak buktinya kamu ketemu dengan siapa Jangan bohong ya Itu sedang mengedukasi saya Begitu ngomong Pak, ini sudah begini nggak dapat Oke, langsung mas Tim saya turunkan Harus selesai hari itu Harus selesai Jadi kami di Pemprov ini Punya anggaran-anggaran non-budgeter Menarik ya Tapi jangan salah lu ya Tidak Makanya itu non-budgeter apakah Apakah tidak bahaya Nah itu Tapi non-budgeternya ini adalah Ada nilai keagamaan Apa itu? Zakat infak sodako Jadi mereka dikelola oleh kawan-kawan Oleh Basnas Jateng Dari ketua MUI-nya Yang ketua Basnas ini Bagus sekali mas Sehingga dikumpulkan seluruh Jawa Tengah Dari PNS punya Dari Dinas punya mas Mereka kelola Jadi keluarkan dari seluruh zakatnya Nah kalau ada seperti itu ditanya Oke sesuai dengan apa hukumnya Mas itu bantuannya enggak nunggu Proposal enggak ada Langsung Itu pakai medsos Saya teruskan cek Dinsos cek Selesai butuhnya apa Basnas aja pak ya Itu besok pagi langsung dikerjakan Kayak gimana rasanya Nah Akuntabilitasnya gimana itu Tanpa Di Basnas Oh di Basnas ya Ini bukan cerita duit APBD kok Ini urusan Basnas kok Dan tidak hanya itu mas Di Basnas ini juga pemberdayaan ekonomi Tadi cerita ya mas ya Di desa-desa wisata Orang jualan makanan dalam kemasan Kenapa mereka tidak membuat Satu yang Unik dari sana Umpama saya katakan Di Purworejo ada lanting Ada geblek Ada celorot Menarik kan Lucu-lucu gitu Sekarang mereka jual apa Pakai besek Kerajinan besek sekarang muncul Yang begini butuh modal dari siapa Nunggu bantuan pemerintah Proposal tahun depan Nunggu CSR ya Kalau mereka mau Kalau enggak Kalau mereka pelit Enggak dikasih Maka kemudian Basnas turun Kolomboknya didorong Dilantih Skillnya dapat Akses modanya dapat Dikelurak oleh si Basnas Basnasnya pengurusnya sendiri Resmi Berdasarkan undang-undang Dan ini kemudian berjalan Bahkan Basnas kami Mas mensertifikasi Buruh-buruh Bangunan itu kita sertifikasi Agar skillnya naik Nah ini model keroyokan Yang sekaligus nanti ujungnya Penurunan kemiskinan Pariwisata Sebenarnya ini bisa dijadikan Salah satu profesi Untuk penurunan angka kemiskinan Dan dia tidak harus pergi dari desanya Tidak pergi dari desa Mereka tetap berada di desa Mengembangkan desa Menghasilkan tambahan ekonomi Nari Mas Gahan gak percaya kan Sekarang itu ada tari Pakai bulu-bulu ayam Terus kemudian disini Pakai kerincing-kerincing Pakai topeng Sekarang yang muncul apa? Di Temanggung Di Megelang Di Wonosobo Industri topeng Keren gak? Orang buat itu Sekarang ada pesanan Mulai dibuat Pakai cetakan-cetakan Atau sedikit robot Mereka juga berkreasi Di atas gunung Terus setiap event Mereka tampil Belora itu sekarang Menyatakan dirinya Sebagai kota barongan Gak tau sejak kapan itu Pokoknya sekarang barongan Pokoknya reok Jangan tau mas Iya Modalnya barongan Gak reok yang gede Bukan yang ponorobo Yang lebih kecil Sekarang mas Industri itu muncul Topeng Kostum barongan muncul Sekarang ada souvenir Barongan kecil Sekarang bajunya Batiknya barongan Sampai kesana mas Setiap event Mereka merasa This is mine Ini punya Identitas lokal Identitas lokal Dan ini Apa namanya Punyaku yang harus saya tampilkan Setiap event Dia keluar Nah ini kan banyak sekali juga Terobosan soal pakaian Tadi mas Ganjar juga cerita Kalau memimpin Jawa Tengah Kan yang kita tau Tiap hari Tertentu menggunakan Pakaian lokal Pakaian lokal Pakaian lokal Dari seterusnya Itu kan Lucu dan menarik Sekali Itu Itu idenya Dari mana Jadi gini mas Awalnya Saya bertanya Kepada orang-orang Kawan-kawan Masyarakat Apa sebenarnya Pak Ganjar Jangan tinggalkan budaya dong Oke Lalu bagaimana Main wayang Saya diajak main wayang Saya main wayang Diajak main ketoprak Saya main ketoprak Tapi pada saat kita Main wayang Main ketoprak itu Saya gak bisa Dan ternyata Para pemain amater Ini gak bisa Koromo inggil Bahasa wayang Itu gak ada yang bisa mas Terus saya mulai sadar Sebenarnya bahasa Jawa itu Sulit atau tidak Siapa yang harus menjaga Merawat Siapa yang harus mengembangkan Itu kan diri kita sendiri Saya buatlah Surat edaran Untuk kita Hari Kamis Berbahasa Jawa Tapi hari ini Ada perpresnya Harus berbahasa Indonesia Nah itu nanti Akhirnya gini Teman-teman Jawa Tengah Kalau sambut itu Bapak So Ibu Ingang Kinur Patan Matun Uun Rawuhipun Ini pakai Bahasa Jawa Selanjutnya Saya akan pakai Bahasa Indonesia Jadi Jadi pembuka Pembuka Yang kedua Gak cukup Terus dulu Setiap satu bulan sekali Kita pakai baju adat Setelah itu Saya gabungkan Gak sebulan sekali Setiap hari Kamis Hari Kamis Berbahasa Jawa Pakai baju adat Industri Blankon Industri Kebaya Jari Muncul Sekarang Saya tambahin Setiap hari Kamis keempat Pakai baju adat nasional Jadi kalau Anda ke Jawa Tengah Ke Pemprov Akhir bulan Kamis akhir bulan ya Kamis keempat Kayak karnaval Macem-macem Jadi mereka Yang dari Aceh Saya katakan dari Papua Dari Kalimantan Yang memang aslinya mereka Dari Sunda Begitu Mereka pakai bajunya sendiri Atau kita tuker Kita tuker Kita pakai baju itu Sekarang industri itu muncul Penjaya saya senang Pak Gu Ini ada baju adat baru Bisnisnya dia jalan Sambil nawarin Suruh beli Maksud Tapi hidup Sehingga Pak Jokowi kaget Waktu saya sambut Hari Kamis Saya pakai surjan Pak Gubernur ada acara apa Nggak ada acara apa-apa Lu kok pakai baju Kayak gini Lu nggak apa-apa Kenapa Ini memang Kamis Kita pakai baju Pak Gubernur seharian Pakai baju ini Iya Pak Apa nggak capek Orang dulu Nggak pernah capek Pak pakai baju Dulu kan Stagenya kekencengen Sekarang nggak Dulu pakai jariknya Bagus Sekarang saya pakai sarung Ada pondok pesantren Di Solo Itu membuat sarung Merknya Lagurda 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 ini dia Membuat sarung Desainnya klasik Nah dari desain klasik ini Banyak santri-santri Pakai Ada yang kelas Mohon maaf Yang di pasar agak cap gitu Tapi ada yang tulis Nah itu ketika dipakai Dalam bentuk sarung Terus kita pakai Surjan begitu ya Pakai beska begitu Itu max Sudah kayak jari Kayak kain Masuk orang ini muncul Industri lagi dari rakyat Pak Ganjar kok sarungnya bagus Ini kalau mau beli disini Saya sampaikan Nah saya tukang endorse mas Saya endorse Anda tahu lurek Di Klaten Pedan Itu dulu lureknya tebel mas Kasar disini dipakai Gatel panas Sekarang sudah berkembang Mulai dengan pabrik Seratnya bagus Mulai tipis Warna-warni Sehingga kemarin saya membuat Warnanya Apa namanya Ijo Kuning Pink gitu Lorek-lorek Harganya murah Rp80.000 Begitu saya buat beska Saya pakai Semua orang nanya Pakai anjaran itu keran amat Nah kan Laku Mau beli gak Ini sebenarnya potensi daerah Yang kalau kita kembangkan Satu Tontonannya unik Dua Apa namanya Industrinya Laku Terus ketiga Dengan baju itu Dalam pelayanannya Kita juga akan lebih Mendorong keramahan Karena budaya Tidak hanya sekedar Atribut Atribut fisik Tapi juga perilaku Wah ini nanti Urutannya mas Harus bersih Sampahnya Ya kan Ini apa Kurangi plastik Ini turunan-turunannya Karena kita menuju Tempat pariwisata Sehingga kemarin Waktu kita buat acara Apa Baru-baru maraton Begitu ya Disana Kita siapkan mas Tempat-tempat Tim penyapu Saya ikut tenki Tenkinya kan kita Tenki sunah saja ini kan Sehingga waktu lari-lari Ketemu rakyat Pak foto Pak foto Sampahnya Sampahnya was Yuk kita pungut sampah Yuk Sebenarnya saya kempin Ya olahraganya Ya pariwisatanya Ya kebersihanya Nah terus Turdu buru budur sepeda Itu tidak lagi Menggunakan botol Kita sudah menggunakan galon Mereka membuat tumbler Di sepedanya Nah sekarang Sudah mulai ditiru Karena kalau pariwisata Itu tidak bersih Ya tidak bisa Ya Nah ini kan Sudah Kita sudah panjang lebar Bicara tentang Jawa Tengah Dan ini Kalau diibaratkan Misalnya dari skala 10 sampai 100 Untuk beberapa perubahan Ini pertanyaan yang sama Saya tanyakan Waktu awal kali Newsmaker Nah sekarang Sudah sampai berapa Sekarang Aduh mas Masih jauh Sebenarnya Kalau skala itu Dari sisi persiapan 62 Oh 62 Masih jauh Sudah ada peningkatan Waktu saya tanya Beberapa waktu yang lalu Tidak sampai 60 Sekarang ya 62 62 Saya 62 Ukuran kualitatifnya gini Muncul kesadaran masyarakat Untuk membangun wisata Dari potensi terdekat Ya Resursusnya terdekat Dua Ide-ide baru Dengan adanya Media digital ini Mereka sekarang inovatif Kreatif Ketiga Sekarang pengambil keputusan Suma sudah mulai berorientasi Bahwa wisata ini Apa Menjadi sesuatu yang menarik Ya Sehingga mesti kita dorong Sehingga kebijakan-kebijakan Politik regulasi Maupun Anggarannya juga mulai didorong Masyarakat responnya luar biasa Dan hari ini Ketika orang kemudian Agak sulit bekerja Di satu industri Mereka punya kreasi sendiri Sekarang mereka jualan Entah apapun Termasuk startup Dan anak-anak muda Yang milenial Jual kaos mas Tulisannya macam-macam lucu-lucu Dia jual topi Merchandise Macam-macam Nah ini yang coba kita bina Saya sampaikan Eh kaosmu bagus ya Tapi kualitasmu ini Diperbaiki Desainmu jangan seperti ini Kamu baru belajar nyablon ya Pak Gubernur kok tau Saya waktu mahasiswa Tukang nyablon Saya bilang gitu Kamu mesti pakai ini Mesti pakai ini Nanti ujungnya Pak kami dibantu dong Kita turunkan Dinas UKM kita Perdagangan kita Bantu dia Dia membuat Apa namanya Komunitas Terus kemudian Kita buat semacam Coaching klinik Untuk mereka Nah ini di ujung pertanyaan Kan Mas Ganjar Suka musik kan Beberapa Waktu yang lalu Saya lihat Instagramnya juga ada Rock Corner Malam-malam Bikin panggung rock Di pocok gitu Di dekat Nah Jawa Tengah Beberapa saat yang lalu Kan juga ada event Di Boyolali Europe Misalnya kemarin Sangat sukses ya Betul Dan Banyak di Borobudur Kita saksikan jazz Event jazz Yang tahunan Yang senantiasa ada Nah tahun depan ini apa Ya sebenarnya Di samping spot turism Kemudian ada yang natural Ada yang artificial Ada yang kuliner Ada yang budaya seni Sebenarnya ada yang seni populer Musik Jadi kita pernah coba Dulu Maria Cary Di Borobudur Terus kemudian Westlife Westlife dua kali loh Mas Oke Di Borobudur Terus hari berikutnya Di Sampokong For the first time Jadi Sampokong Dipakai konser musik Baru pertama Sukses Animonya Hari ini sekarang Mulai kita hitung terus Nah ini Kehebatan Bupati Wali Kota Bahama Europe Di Boyolali Mas Seno kreatif Berani menghadirkan Europe di Boyolali Boyolali itu apa Tapi begitu kemudian Europe datang Maka Mas Seno menunjukkan Tampang Boyolalinya Gitu kan Ditunjukkan bahwa Boyolali ternyata Bisa ngundang Europe Nah terus kemudian Apa muncul Di Perambanan Bekerjasama dengan Jogja Karena Perambanan Milik berdua Separuh-separuh Dulu apa Geniji Terus kemudian Jazz gitu kan Sekarang dengan musik-musik Internasional Apa didorong Dulu Pernah kita Undang Atau kita siapkan Megadet sama Dream Theater Waktu itu Tapi sayangnya Orang berebut Ini Sonya dan sebagainya Akhirnya pindah ke Jogja Waktu itu Ya gak apa-apa Saya bilang gitu Tapi yang penting Bisa menghibur masyarakat Merah putih Nah sekarang Orang sudah nyiapin Kota Semarang sekarang proaktif Iya Dua hari lalu Pak Wali kota Meloncing Kalender event Untuk pariwisata Selama satu tahun Dan salah satunya Dia tulis masih rahasia Judul yang rahasia itu Dia sampaikan bahwa Konser musik Artis Internasional Yang sudah ketemu saya Yang sekarang dia nyiapkan Itu Konsernya Orang-orang tua Katanya Deep Purple Ini tua betul Ini contohnya Tapi sebenarnya Anak-anak muda Itu berharap Yang lain Kipop Kipop Nah kemarin saya juga Mendorong Artis-artis Nasional Waktu saya Meloncing buku Terus kemudian itu GP Music Corner itu Karena waktu itu GP Music Corner itu kan Sebenarnya Ide waktu saya Kampanye 2013 dulu Terus kemudian Mas kita buatin lagi yuk Terus artis-artis Kayak itu Kita kumpulkan Ada coaching Klinik sorenya Maksud saya Tidak hanya Kemudian kita Memberikan Satu pertunjukan Saja Tapi anak-anak lokal Bisa Belajar Bisa main Bisa sharing Begitu kan Ini menjadi menarik Dan waktu Pada nonton musik Kemudian Mas Budi Aryono Main drum Totok Tewel main gitar Bagaimana cara Main yang baik Begitu Anak-anak saya tanya Sekarang pada nanya Ada yang tahu gak Saya pak Cewek Kamu apa Saya mau teknik vokal Terus kemudian Dia nanya Pada beberapa vokalisnya Oh begini Caranya begini Eh kamu penyanyi Iya pak Coba kamu main Langsung Jam session Nah anak ini Kemudian Aku mudah main Sama artis Jadi maksud saya Yang begini ini Kemudian mendorong Event-event musik Yang kita harapkan Nanti mereka berkreasi Termasuk festival-festival Terus berlangsung Dan beberapa tadi Yang masih rahasia Tadi mudah-mudahan Segera terkuak Karena nanti Takutnya kita gak Kebagian tiket Baik terima kasih Mas Ganjar Perbincangan yang Sangat menyenangkan Tetapi Sayang waktu kita terbatas Mudah-mudahan lain Waktu kita akan Menyambangi lagi Barangkali kita ke Borobudur Atau ke Ke mana nanti kita James season bareng Oke Sobat Medcom Jangan lupa terus Like, subscribe Share, komen Video-video kami Di Youtube Juga di Facebook Dan juga di website Medcom.id Saya Abdul Kuhar Mohon pamit Sampai jumpa Pekan depan Sampai jumpa